Ini diantaranya ada dari wilayah Pasaman Barat, Sumata Barat, di mana Pasaman ini akan melakukan pemungutan suara ulang di 9 TPS besok. Dan saat ini petugas KPU masih akan mempersiapkan logistik di Pasaman Barat. Persiapan logistik pemungutan suara ulang mulai dilakukan sejak kami sore dengan pengawalan polisi. Petugas mempercepat proses sortir dan lipat surat suara. Targetnya pelipatan selesai pada Jumat malam nanti dan akan langsung didistribusikan ke TPS yang menggelar PSU atau pemungutan suara ulang. Dari 9 TPS yang menggelar PSU, 4 berlokasi di kecamatan Pasaman, 3 TPS di kecamatan Lembah Malintang, dan 2 TPS di kecamatan Ranah Batahan. Selain Kabupaten Pasaman Barat, ada 14 kabupaten kota lainnya yang juga menggelar pemungutan suara ulang. PSU di Sumatera Barat, maksud kami di Sumatera Baru berlangsung di 101 TPS. Selain Kabupaten Pasaman Barat, kita sudah mulai menikmati tentang kelengkapan yang terdekat untuk PSU, yaitu kotak suara, bulu suara, dan alat kelengkapan yang PSU ada tergantung kepada kesalahan yang telah dilakukan. Ada yang memberikan KPP luar jawa, yang memberikan presiden saja, tentu kita akan melakukan, karena PSU hanya presiden, ada yang memberikan suara-suaranya se-presiden dan TPR, maka PSU-nya presiden dan TPR, ada yang memberikan M4 suara-suara, dan juga M4 suara-suara yang bisa kita apalkan.